Halo Assalamualaikum, disini dari Rituan Andri Channel Kali ini saya akan mencoba mereview sebuah earphone dari Realme Airphone dari Realme, tadi saya beli di Shopee, ini info S-nya ya, 12 Januari 2019 Tadi saya beli di Shopee dengan harga Rp 89.000 Bagaimana kualitas dari earphone Realme Sebelumnya, mari kita unboxing dahulu Dan ini dia packagingnya dari Shopee, ini saya beli Shopee Saya beli kasih beberapa wap, jadi biar lebih aman Ini dia, earphone Realme Realme dengan namanya adalah Realme Bud-in Air Airphone Oke, ini tampak depannya seperti ini Disini ada gambar produk di dalamnya Kemudian tampak kanan ada tulisan Realme Tampak belakangnya adalah spesifikasinya Ini, kalau saya lihat di spesifikasinya ini Drivernya lumayan ya, disini ada tulisannya 11 nanometer Kemudian ini diproduksi oleh Oh diimpor, diimpor oleh PT Indonesia OPPO Karena Realme sendiri adalah sub-brand dari OPPO Oke, ini invoice-nya Nah ini tadi Saya beli seharga Rp 89.000 Oke, langsung saja kita coba buka Kotaknya, kotaknya dari bawah sini Oke, ini dia Kita singkirin dulu yang di bawah Jadi, susah juga Oh, jadi caranya tinggal ditarik saja Kemudian, tadaa Ini dia headset-nya Protubium Jadi, ini adalah Kondisi Airponenya Kemudian ada apa di dalam sini Jadi Ini adalah Eartip Eartip itu Jadi, eartip itu seperti ini Jadi, fungsinya eartip itu Karet untuk yang di telinga Seandainya Ada beberapa size ya Ini mungkin yang ini Yang ini itu adalah XL Oke L Mungkin disini ada yang S Yang paling kecil Kemudian, sisanya Disini ya Kita coba ambil Earponenya Pelan-pelan Oh, lumayan Sampai sini Ini ada buku Manualnya Jadi, saya pilih Alasan saya membeli Realme But Yang faktor pertama adalah Ada pengaturan volume up and down-nya Ini dia Nah, ini salah satu fiturnya adalah Dia Jadi, earponenya bermagnet Nah, jadi seperti ini Jadi, kita tidak perlu Kabelnya terlalu Kusat Ini dia Bermagnet Lumayan juga Ini untuk tombol-tombolnya Entahlah, mungkin Saya rasa agak ke dalam Agak keras ini Untuk kabelnya Disini 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 udah lumayan Kualitasnya Jadi, dia disini Kayak ada Pelindungnya Kayak ada bagian Apanya gitu Jadi, supaya mungkin Biar kabelnya itu Lebih kuat Kali ya Tarik Jadi, lebih kuat Ini Untuk ujungnya Ini Dia Masih putih Belum gold plate Gold plate Maaf, so Kalau tidak Jadi, ini Yang kita dapat Dari pembelian Realme But In Air Airphone Apakah dengan harga Rp89.000 Ini worth it Karena kemarin Pengalaman Saya pernah Menggunakan Xiaomi Piston 3 Itu Lumayan Bertahan Sampai 3 tahun Baru benar-benar Dia putus Jadi, minta ganti Saya coba Membeli Ini Ini dia Iribat Oke Saya akan Coba Menggunakan Seluruh Saat Apakah Worth it Dengan harga Rp89.000 Oke guys Jika Suka Jika suka Review ini Bisa Klik Tombol Subscribe Dan jempol Keatas Jika ada Kritik dan saran Saya terima Mungkin ada Komentar-komentar Mengenai Kualitas kabel Saya rasa Kalau kualitas kabel Lumayan ya Mungkin Setara Xiaomi Piston Dari Xiaomi Cuman saya Masih Ini dia Agak keras Petombol Up and down Agak keras Agak keras Ini mungkin Satu fitur Andalannya Dia sudah Bermagnet Jarang-jarang Ada sih Earphone Segini Sudah Bermagnet Dan kabelnya Juga Saya rasa Ini lumayan Kuat Dan tidak Mudah Putus Oke guys Akan saya coba Berapa saat dulu Nanti Kemudian Saya lanjut Bagaimana Suaranya Mungkin sedikit Kalau guys Ketemu lagi Ya Setelah Berapa Setelah Mencoba Beberapa Lagu Dan Kesimpulan Saya Mungkin Dari Yang pertama Dari Packaging Untuk Packaging Saya rasa Dari Realme Ini Sudah Sudah Bagus Ya Sudah Ada Beberapa Untuk Dari Segi harga Saya rasa Sudah Sangat Bagus Packaging Kemudian Untuk Build Quality Disini Bisa Kita Lihat Build Quality Kabelnya Juga Menurut Saya Sudah Lumayan Bagus Kalau Ini Tadi Saya Bilang Ini Sudah Ada Lapisannya Jadi Kalau Mau Ditarik Juga Sekeras Apa Itu Saya Rasa Awet Kemudian Dari Segi Harga Dari Segi Harga Saya Rasa 80 Untuk Harga Earphone Harga 89 Rp Worth Apa Enggak Ya Mungkin Bisa Dibilang Worth Untuk Yang Suka Sama Cinderi Atau Mungkin Yang Suka Sama Suaranya Mungkin Juga Kurang Karena Ada Beberapa Orang Yang Juga Kurang Suka Sama Tipikal Suaranya Untuk Suaranya Tadi Ada Beberapa Saya Sudah Mencoba Beberapa Lagu Yang Pasti Dari Segibas Dari Dari Segibas Bisa Dibilang Mantul Mantap Betul Dijamin Orang Yang Suka Lagu Lagu Bass Pasti Suka Sama Earphone Ini Untuk Kualitas Treble Saya Rasa Hanya Lumayan Aja Kualitas Treblenya Kemudian Untuk Power Power Tadi Saya 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 Juga Selama Pakai Ini Tadi Power Nya Itu Untuk Di HP Saya Menggunakan Redmi Note 5 Sangat Besar Power Tadi Saya Cuma Memakai Volume 30% Saja Sudah Sangat Kerasa Kemudian Mungkin Ya Sedikit Minus Bagi Saya Yang Pertama Itu Terutama Di Bagian Tombol Ini Keras Mungkin Entah Gimana Apakah Saya Dapatin Agak Keras Seperti Ini Saya Rasa Untuk Nekannya Harus Pakai Tenaga Banget Saya Rasa Jadi Kurang Di Bagian Sini Sama Yang Kedua Ini Seperti Saya Bilang Tadi Eartip Ya Untung Saja Tadi Realme Sudah Menyertakan Dua Pasang Eartip Tambahan Ukuran S Dan L Karena Sebelumnya Sudah Terpasang Ukuran M Dan Saya Memakainya Itu Saya Coba Beberapa Lagu Kemudian Kurang Nyaman Mungkin Entah Kebesaran Apagaimana Akhirnya Solusinya Saya Pakai Eartip Yang Paling Kecil Daya Itu Cukup Simple Tinggal Ini Ditarik Seperti Biasa Aja Seperti Ini Seperti Ini Kemudian Kita Tinggal Ganti Misalnya Saya Ingin Maka Yang Lebih Besar Jadi Kita Tinggal Gantinya Saja Oke Tadah Sudah Terpasang Aduh Jatuh Sorry Guys Jadi Kesimpulan Saya Mungkin Worth it Apa Nggak Kalau Kalau Orang Sangat Menyuka Bass Head Lagu Lagu Ngebass Lagu Lagu DJ Itu Untuk Harga Segini Mungkin Sangat Autid Kemudian Rebuild Quality Bagus Palingnya Sekedar Itu Tadi Seperti Minus Oke Mungkin Itu Saja Dari Saya Klik Tombol Like Jika Agak Suka Jangan Lupa Di bawah Sini Klik Tombol Subscribe Siapa Tau Nanti Ada Rezeki Kita Bisa Unboxing Dan Review Singkat Beberapa Entah Headset Atau Segala Macam Oke Segitu Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Wra.